Halo guys, selamat datang kembali Di video kali ini aku akan men-showcase Snapshot pertama Minecraft 1.15 guys Oke, di snapshot pertama ini Kita mendapatkan sudah ada lebah disini guys Seperti yang kalian lihat disini Ada sarang lebah Oke, dan disini guys Lebahnya, oke Seperti ini Imut sekali guys, lebahnya Lebah kotak-kotak seperti ini Oke, seperti ini Disini kita juga bisa bikin sarangnya secara manual Seperti ini guys Kayak real life gitu Seperti ini Dan dia lagi bermain di bunga guys Atau menghisap sari bunganya Oke, seperti ini lebahnya guys Oke, dan ini adalah sarangnya Seperti ini Dan disini guys Madunya sudah penuh seperti ini Dan madunya menetes seperti ini Kita tentu saja bisa mengambil madu ini Dengan cara memakai botol kosong guys Oke Seperti ini aku akan mengambil Botol kosongnya disini Oke, kita akan mengambil guys Madu yang tumpah disini Dan tentu saja kita bisa langsung Meminumnya Seperti ini Atau seperti ini guys Kita bisa membuat gula dari madu ini guys Seperti ini Satu botol madu Kita bisa membuat tiga gula guys Atau tiga sugar Selanjutnya kita juga bisa Membuat spawnnya sendiri guys Atau kita bikin dia spawn sendiri Ini tadi kan aku Menemukannya secara natural gitu guys Dan kita juga bisa membuatnya Pertama kalian harus pastikan dulu Kalian berada di biome plane guys Oke Kemudian kita Seperti ini Oke Seperti ini Oke Ada sarang lebahnya Selanjutnya Kalian juga bisa menggunting Sarang lebahnya guys Oke Seperti ini Yap Seperti ini guys Kalau kalian mau menggunting Sarang lebahnya Kalian harus pastikan dulu Sarang lebahnya sudah terpenuh Dengan madunya guys Oke Seperti ini Sampai madunya menetes Seperti ini Baru bisa kita gunting guys Seperti ini Oke Kalau kalian di mode survival Kalau kalian menggunting Sarang lebahnya Maka sarang lebahnya akan marah Seperti ini Dan matanya akan merah guys Dan kita akan terkena Efek potion Dan kalau kalian di mode survival Kalau kalian mengambil madunya Maka lebahnya juga akan marah Dengan kalian guys Karena kalian Mencuri madunya Selanjutnya Kalau kalian meminum Madu ini Oke Kita coba Dan bar makanan kalian Akan terisi sebanyak Tiga bar guys Oke Untuk lebih aman Kalau kalian mau Mengambil madu ini Atau mengambil sarangnya Dengan menggunting Sarang lebah ini Kalian menggunakan Ini guys Kalian harus menggunakan Campfire Oke Kemudian kalian letakkan Di dekat sarangnya Kemudian kalian bisa Mengambil Madunya guys Tanpa diserang Oleh lebahnya guys Oke Selanjutnya Di sini Kalian juga bisa Membuat sarang lebahnya manual Oke Seperti ini Caranya Kalian membutuhkan Plank Dan kalian membutuhkan Sarang lebahnya guys Sarang lebahnya Kalian dapatkan Dengan cara Menggunting Sarang lebah alami Seperti ini tadi Oke Sekarang kita akan Langsung Membuat sarang lebah Manualnya Seperti ini guys Oke Dan di tengahnya Sarang lebahnya Dan kemudian Kalian Sudah bisa Atau mendapatkan Sarang lebah Buatan Kalian sendiri guys Seperti ini Ini merupakan snapshot Pertama guys Untuk 1.15 Kita gak tau Kedepannya Akan ada update Apa lagi Yang di 1.15 Ini Kita akan tunggu Saja guys Selanjutnya Dan kita juga Akan menunggu Update apa aja Selanjutnya Mungkin di Minecon nanti Mojang akan Mengasih Informasi juga Tentang update Update Di Minecraft 1.15 Ini Oke guys Kita akan tunggu Saja guys Kelanjutan Dari update Minecraft 1.15 Ini Oke Lebah ini Akan secara Alami Spawn di 3 biome Seperti Flower Forest Plain Dan Sunflower Oke Di 3 biome Ini Dia akan Spawn secara Natural Oke guys Sekian dulu Video snapshot Kali ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Goodbye Guys